Sejak kapan kita jual barang, orang nggak minta diskon? Teknik yang lain, yang juga tidak kalah penting dan harus dikuasai oleh para tinsel ini apa, Pak? Silahkan. Oke. Nah, teknik kedua adalah saya ibaratkan, supaya teman-teman smart business bisa analogikan ya, saya ibaratkan minta order atau closing the sale. Itu ibaratnya kalau main bulu tangki, smash. Kita smash. Jadi poin pertama, setiap kali kita smash, belum tentu menghasilkan poin. Betul kan ya? Bukan setiap smash yang kita lakukan menghasilkan poin. Demikian juga. Bukan setiap kali kita minta order, pasti menghasilkan order. Kadang-kadang lawannya balas. Balas ya. Oke. Dan kadang-kadang customer kita juga bilang, entah tunggu, tunggu, tunggu. Saya mau tanya dulu nih. Tidak secepat itu. Gitu kan? Ya. Jadi, smash, balas. Tetapi, walaupun kita main bulu tangki, kita tahu. Bukan setiap kali kita smash, pasti menghasilkan poin. Tetap kita smash, betul? Dengan harapan dapat poin, betul? Betul. Tidak ada pemain bulu tangki, main terus sampai di poin bagian terakhir, baru dia smash. Tidak ada. Setiap kali ada kesempatan di smash. Oke? Jadi setiap kali ada kesempatan, minta order. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kapan ada kesempatan itu, Pak James? Ya. Kapan gedah untuk minta order? Nah, kalau main bulu tangkis, setiap kali lawan, kasih bola offer, bola tinggi, itu kesempatan untuk smash, betul? Ya. Nah, jadi di presentation sales-nya, bola tinggi ibaratnya ada pertanyaan. Nah, semua tanya nih, ya. Pak James, ada kaos warna biru enggak? Oh ya, Ibu Allah kenapa mau pilih warna biru, Bu? Karena suami saya suka warna biru, jadi saya mau beli buat dia. Oh ya, oke sih, Bu. Ya, oke, oke. Ya, ada. Kami ada warna biru, Bu. Ya, yuk, silakan kita ke kasir. Udah puas kan? Dia tanya, ada warna biru enggak? Saya tanya kenapa Ibu Allah pilih warna biru, suami saya warna favoritnya warna biru. Oke, Bu, saya siapkan satu potong warna biru, yuk ke kasir. Nah, yuk ke kasir itu kan smash. Kalau Ibu Allah bilang ikut saya ke kasir, yaudah, udah jadi beli, betul? Apakah perlu tanya? Apakah perlu tanya? Ibu Allah jadi warna birunya? Ya, perlu tanya, kan? Kalau Ibu jadi, entang dulu saya pikir-pikir. Ya. Coba kalau Ibu Allah, yuk kita ke kasir. Nah, Ibu Allah ikut saya ke kasir, kan sudah close. Pemintaan order itu bukan Ibu jadi, Ibu oke. Bukan itu. Pemintaan order itu adalah yuk ke kasir. Oke. Kalau masih bertanya-tanya, Ibu jadi itu kayak masih ada keraguan sebenarnya dari kita gitu ya? Karena kalau Anda tanya Ibu jadi, Anda lempar beban ke Ibu kan? Dia harus buat keputusan, kan? Dan setiap kali orang buat keputusan, pasti akan hati-hati. Karena dia perlu hati-hati, dia bilang entah deh saya pikir-pikir. Nah, Ibu kan ciptakan masalah. Tapi kalau, yuk bu, kita ke kasir, diarahkan. Kalau dia ikut aja, kan gampang. Dia nggak perlu buat keputusan kok, dia ngikut aja. Oke. Pak Jens, ini pertanyaan klasik yang datangnya dari Mbak Adita, ya. Yang bergabung bersama kita dari Surabaya. Pak, gimana kalau klien, katanya gitu ya, udah belum apa-apa, kita selesai presentasi. Ujung-ujungnya yang dia sampaikan adalah jurus minta diskaun. Ini gimana meng-counter yang seperti ini nih, Pak Jens? Pengen closing, tapi juga harganya jangan terlalu dibanti karena diskaun. Silahkan, Pak Jens. Gimana? Sejak kapan kita jual barang, orang nggak minta diskaun? Sejak kapan? Jadi kalau orang still, orang minta diskaun, kamu kaget, kamu tidak bersedia. 100% Anda ketemu orang, satu, pasti bilang mahal, dua, pasti minta diskaun. 100%. Nggak ada orang Indonesia beli sesuatu, nggak bilang nggak minta diskaun. Harga pas pun dia minta diskaun. Harga pas pun minta diskaun. Jadi kalau pelanggan minta diskaun, bisa. Bisa, Bu. Bisa, Pak. Bisa aja ibu olah. Ibu, ibu. Oke lah. Kalau saya mau kasih diskaun, ibu mau pesan berapa unit, Bu? Kalau saya boleh kasih diskaun, emang ibu mau pesan iklan untuk berapa bulan, Bu? Oke. Sudah kan tebak balik. Tapi kalau dia bilang, kalau harganya cocok, saya pasang iklan untuk satu tahun. Boleh kita diskusi. Iya. Tapi kalau nandang diskaun dulu deh, baru kita pikir, ah masih jauh bahasa-bahasa itu. Gitu. Jangan, oh tenang, Bu. Kita ada promo nanti, kita kasih 15% diskaun. Tunggu dulu. Jangan lepaskan kartu as. Tarik dulu. Kalau gue kasih diskaun dulu, lo mau bajak berapa? Gitu lho. Sama seperti di toko kan? Cik, bajunya berapa? Wah mahal. Maunya berapa? Maunya segini. You mau beli berapa potong dulu, sayang? Tanya dulu. Cik aja. Tahan. Cik tanya. Mau beli berapa potong dulu? Satu doang. Gitu kan? Kalau 15, 20 dosen. Langsung melek matanya. Tapi kalau beli satu ini aja, gitu aja. Mau satu aja, mau minta banyak-banyak, tenang aje lah. Tahan. 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 Terima kasih.